Oktan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Oktan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Asiknya banyak buah-buahan Tau aja deh kalau otan lagi lapar Loh kak, kok buah-buahannya malah dimasukin ke dalam bambu sih? Nanti kan otan jadi susah buat ngambilnya Jadi makanan itu buat si amang Dan bukan buat otan ya? Otan makin sedih nih kak Eh, tapi mana bisa si amang mengambil makanan yang di dalam bambu? Hihihi, selamat mencoba sob Sebentar deh Itu kok bambunya malah diputar-putar ya sama si amang? Ya ampun Ternyata buah-buahannya keluar Lewat lubang kecil yang ada di bambu teman Cerdas juga kamu ya sob Otan aja gak kepikiran Bisa mengeluarkan buah-buahan itu Dengar deh teman Berisik banget kan suaranya Suara mereka menjadi tanda bagi kawanan lainnya untuk saling berbicara Sobat otan ini hidup di hutan-hutan dataran rendah dan tinggi di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya Oh iya teman Si amang ini adalah kera Bukan monyet Jangan salah ya Kera juga memiliki otak yang besar dan dapat berjalan tegak Selain itu Ia juga tidak memiliki ekor seperti manusia Makanya Kera tidak bisa melompat Tapi berayun Sedangkan monyet mirip dengan kera Tapi biasanya ukuran tubuhnya lebih kecil Hampir semua monyet memiliki ekor Sehingga memudahkan mereka untuk melompat dari satu pohon ke pohon yang lain Teman Semua jenis primata adalah hewan yang cerdas Tapi kalau kera dan monyet Kira-kira siapa yang paling cerdas ya Sekarang otan mau dicoba mereka dengan memberikan makanan di dalam toples nih Yang pertama kita coba dengan si amang Halo sob Makanan kamu datang nih Silahkan dinikmati Si amang sepertinya sedikit kebingungan nih untuk membuka toplesnya Akhirnya kamu berhasil membukanya sob Selamat ya Si amang berhasil membuka toples dengan cara membanturkan toples dan membantingnya teman Kalau monyet seperti apa ya Ayo sob Otan bawakan makanan untuk kalian nih Dipeleh Dipeleh Lihat deh teman Si monyet ekor panjang ini juga terlihat kebingungan seperti si amang Wah keren Ternyata sobat otan yang satu ini juga pandai membuka toples dengan giginya Jadi lebih pintar kera atau monyet Dari banyak penelitian menjelaskan bahwa kera lebih cerdas dibandingkan monyet Seperti yang kita lihat si amang membuka toples dengan cara membentukkan toples ke benda yang keras Ia memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitarnya Sedangkan monyet terus mencoba dengan menggunakan giginya yang runcing Teman Salah satu pemangsa si amang ketika di hutan adalah harimau Sekarang otan mau uji coba menggunakan suara harimau buatan Alias menggunakan pengerah suara Hihihi Haum Haum Mana si amang yang siapaku mangsa Si amang mulai mencari sumber suara nih teman Apakah dia akan ketakutan? Ya ampun Kalian kok malah santai-santai aja sih sob Itu loh ada harimau yang siapa mangsa kalian Karena si amang ini hidup di kebun binatang Mereka sudah terbiasa dengan suara auman singa teman Pantas aja kamu santai-santai aja sob Gagal deh otan mau takut-takutin kamu Halo teman Ketemu lagi sama otan yang selalu ceria nih Ceile Si kakak cantik mau kemana sih? Dandannya kece amat kak Pakai ditempel bendera segala Mau ikut lomba pasti ya? Lah bukan si kakak yang mau lomba toh Tapi sobat-totan yang lucu ini Hihihi Oke lah kalau begitu Hadirin sekalian Mari kita saksikan Lomba balap terheboh sejagat raya Kalian sudah siap sob Mari kita hitung sama-sama Satu Dua Tiga Mulai Ya ada yang duluan menyelesaikan rintangan pertama Mendaki Menurun Selanjutnya melewati rintangan yang kedua Lah itu kok ada balik arah sih? Salah sob Kamu salah arah Kayaknya harus pasang rambu-rambu deh nih Biar kalian gak muter-muter Hihihi Ayo dong sob Yang semangat Lah kok ini pada berhenti di tengah jalan sih? Ayo Rintangannya masih ada di depan kalian Terus lari sob Aduh Ini pada males atau kenapa sih? Kamantas sudah kasih kalian semangat tuh Duh Ada yang mau tidur lagi tuh Yap teman Walaupun mereka ini termasuk hewan pengerat yang lucu Menggemaskan Dan aktif Namun sobat otan yang satu ini Lebih pemalas dibandingkan hamster atau kelinci Mereka ini adalah guiniapik Atau tikus Belanda Lihat saja tingkah mereka ketika dihadapkan dengan jalur rintangan seperti ini Berbeda dengan pengerat lain yang bisa sangat aktif bermain Nah Si tikus Belanda ini lebih suka diam dan sembunyi Namun Jiwa mereka sebagai hewan pengerat tetap ada Jadi bisa dilatih kok Kalau kalian mau mereka menyelesaikan rintangan ini Lihat saja tuh Yang lain sedang bermalas-malasan Yang ini malah sudah nyampe finish Asik benar makannya sob Laper apa doyan Walau terlihat mirip marmut Namun mereka berbeda loh Mereka jelas berbeda ukuran tubuhnya Marmut ukuran tubuhnya lebih besar Sedangkan si tikus Belanda lebih kecil Dan pastinya lebih lucu Walaupun namanya tikus Belanda Bukan berarti mereka dari Belanda loh ya Mereka ini berasal dari kawasan hutan Pegunungan Andes Amerika Selatan Di tempat asalnya Mereka biasa dipanggil kevi Diambil dari nama genus mereka Yaitu kevia Terus kenapa dipanggil tikus Belanda ya Mancung aja kamu enggak sob Hihihi Hihihi Terima kasih sudah menonton leaned Terima kasih telah menonton!